Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau ini benar-benar berlaku, pasti Perikatan Nasional tidak punya harapan apa-apa lagi. Barisan Nasional dan Pakatan Harapan kini berpotensi menang besar jika teruskan momentum kerjasama. Laporan dipetik daripada mykmu.net Kalau benar-benar perkara ini berlaku, maka harapan khususnya kepada Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri kali kedua, kini semakin berkubur. Nampaknya peluang beliau untuk cuba mahu mencari peluang menjadi Perdana Menteri kali kedua, semakin hari semakin tidak kesampaian. Itu bagi Muhyiddin. Bagi Tun Mahadir Muhammad pula, tindakan dan juga rancangan mungkin untuk menjatuhkan, menumbangkan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim kini semakin malap. Adakah Tun Mahadir tidak sempat untuk melihat kejatuhan Anwar Ibrahim semula? Atau adakah beliau akan sempat? Tetapi menurut laporan ini, dengan adanya kerjasama, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, kalau mereka teruskan momentum kerjasama, Maka mereka akan berpotensi menang besar, lebih daripada dua per tiga. Kalau ini betul-betul berlaku, maka untuk Tun Mahadir, beliau tidak akan mempunyai peluang lagi untuk melihat Anwar Ibrahim tumbang. Kerana pilihan raya yang akan datang, akan mengambil masa lebih kurang dalam lima tahun lagi selepas tiga tahun ini. Makanya ada lapan tahun lagi untuk Mahadir tunggu. Malangnya, adakah Tun Mahadir mempunyai usia sepanjang itu? Kalau ada pun, masih kuatkah Tun Mahadir pada ketika itu? Hari ini, dalam laporan ini, Kerajaan Perpaduan berpotensi menang besar di PRU-16 jika teruskan momentum kerjasama. Sebenarnya, perkara ini haruslah diambil kira, diambil berat, khususnya oleh Ketua Pemuda UMNO, Akmal Saleh. Sudah dapat dilihat dan sudah ada bukti nyata, kerjasama yang terjalin antara Barisan Nasional Pakatan Harapan tidak boleh dinafikan, boleh menghasilkan kejayaan dan juga potensi menang besar. Sepatutnya, perkara itu tidak boleh dinafikan, bahkan perlu diakui oleh Akmal Saleh. Tanpa ada kerjasama ini, silap-silap hari bulan, Barisan Nasional tidak akan dapat apa-apa, Pakatan Harapan pun tidak akan dapat apa-apa. Yang akan menang besar, ialah Perikatan Nasional atau mampu sekurang-kurangnya memiliki kerusi paling banyak di dalam parlimen. Kalau itu yang berlaku, maka Perikatan Nasional dijangka akan menjadi mastermind. Itu sebabnya, Akmal Saleh kena berlapang dada. Untuk melihat potensi tersebut, dia harus lebih belajar tentang seni di dalam politik di Malaysia, khususnya politik modern ini. Tidak boleh terus bermain politik emosi, tidak boleh terus bermain politik kebudak-budakan yang tidak ada kematangannya. Saudara-saudara sekalian, antara faktor yang boleh membawa kemenangan kepada mana-mana pihak di dalam pilihan raya apa jenis pun adalah jika sesuatu gabungan itu bekerjasama. Apa yang penting? Kerjasama. Sekecil-kecilnya parti itu, atau selemah-lemahnya parti itu, jika muncul kerjasama erat, ada persefahaman yang kuat, ianya mampu menembangkan gergasi parti yang besar. Contoh paling mudah, Barisan Nasional. Bertahan lebih daripada 40-50 tahun, tapi akhirnya tumbang juga oleh kerana kerjasama yang kuat dalam gagasan Pakatan Harapan 2018. Maka dengan itu, sama ada PRU, PRK, PRN tetap akan membuat kemenangan jika pihak yang bergabung memberi kerjasama erat antara satu sama lain. Itu sebabnya Zain Hamidi semalam memberikan reaksi dan juga nasihat kepada semua pihak supaya jangan lagi bermain dengan provokasi, jangan lagi saling usik-mengusik. Kerana dia tahu perpaduan kunci kemenangan dalam pilihan raya akan datang. Pendapat berkenan, hal ini turut dinyatakan dan disokong oleh salah seorang ahli Majelis Kerja Tertinggi UMNO, Dr. Puan Azarkasi. Jelasnya, kunci utama kepada kemenangan besar itu adalah kepercayaan antara Barisan Nasional Pakatan Harapan dalam mendepani ujian menjelang PRU-16 apabila ia bakal melibatkan pembahagian kerusi, persefahaman jentera dan manifesto. Apatah lagi jika tempoh hingga bulan Disember 2027 tidak dipersiasiakan, menteri dan kerajaan mesti buktikan kepada rakyat mereka berprestasi tinggi. Dr. Puan Turut menyatakan bahawa kunci lain selain bekerjasama sifat mempercayai antara satu sama lain juga, Turut menjadi faktor penambah. Dua PRK yang baru berlalu boleh dijadikan indikator dan pengukur untuk membuktikan kerjasama sangat penting di dalam mana-mana pilihan raya. Mengenalpasti kawasan dan geopolitik setempat dan kawasan kemudian, atur strategi pihak mana harus kehadapan dan pihak mana harus bantu di belakang juga sangat penting. Namun, walaupun cadangan yang diberi sangat baik dan membawa plus faktor, UMNO dipercayai belum membuat keputusan. Sama ada akan bertanding secara solo atau sebagai gabungan barisan nasional PH pada PRU-16. Dilaporkan, UMNO akan membuat keputusan terbaik, memilih kedudukan terbaik setelah berunding sesama MKT untuk pendirian di PRU-16 nanti. UMNO juga dipercayai tidak mahu terikat dengan syarat-syarat yang menjerut diri seperti sebelum PRU-15. Apapun pendirian terbaik, UMNO melalui kajian dan pendapat ahli akan diperoleh sebelum PRU yang ke-16. Sebelum kita berpisah, apapun pendapat anda tentang potensi besar barisan nasional PH menang jika teruskan momentum kerjasama. Adakah anda setuju untuk BN dan PH? Teruskan kerjasama? Tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejutra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini, satu lagi pendedahan dan pengakuan yang benar-benar mengejutkan kita semua. Tajuk beritanya saja sudah cukup membuatkan kita semua terkejut. Uang 120 juta AS di akaun bank saya, bukan dari SRC, kata Najib. Jumlah ini, sebelum kita teruskan ulasan dan juga bacaan berita dari Malaysia kini hari ini, kita nak ulas dulu perkara paling mudah, paling senang yang kita nampak dalam tajuk berita ini ialah wang berjumlah 120 juta AS dalam akaun Najib, bukan dari SRC. Pertama, duit 127 juta ini bukan ringgit Malaysia, saudara-saudara sekalian. Kalau ianya 120 juta ringgit Malaysia, boleh lagilah anda spin, anda goyang-goyang kepala, mungkin masih logik, akal ada duit sebanyak itu dalam akaun bank Najib. Tapi, kalau 120 juta AS, anda darablah sendiri. Jumlahnya lebih kurang kalau didarab dengan 4 sahaja, 4 didarab dengan 120 juta, maknanya dalam akaun Najib ada 480 juta ringgit Malaysia. Dalam akaun bank yang dimiliki oleh Najib, kata Najib bukan dari SRC. Persoalan pertama tadi, begitu banyaknya duit daripada akaun Najib itu, perkara yang mengejutkan kita. Agak-agak kan, siapalah agak-agaknya orang di Malaysia ini, yang mempunyai uang begitu banyak dalam akaun peribadi. Saya rasa sangat kurang di Malaysia ini manusia yang sanggup dan berani menyimpan uang sehingga 480 juta dalam akaun peribadi. Kerana, kalau itu anda lakukan, anda akan kena ketukan maut daripada LHDN. Pasti ditanya, dari mana uang itu? Kenapa begitu banyak? Kenapa disimpan begitu banyak? Kecualilah, memang anda hartawan, jutawan, dan kaya rayaan. Itu pertama. Perkara kedua, yang diulas dengan tajuk luar biasa ini ialah persoalan besar. Kalau bukan dari SRC, duit ini datang dari mana? Najib kena jawab perkara itu juga. Kalau kita terimalah, okelah kita terimalah. Duit itu bukan dari SRC, katalah kita terima. Diterima oleh rakyat, diterima oleh ramai orang. Duit itu bukan dari SRC. Yang menjadi persoalan, duit itu dari mana? Begitu banyak jumlahnya. Kalau dalam ringgit Malaysia, sudah kita kira tadi. 480 juta ringgit Malaysia. Jadi, persoalannya ialah, kalau bukan daripada SRC, Najib kena jawab dan kena bagitahu sumber itu dari mana. Sebab, jika anda adalah penjawat awam biasa, dan jika anda ialah sekadar menteri biasa, dan mungkin juga seorang sekadar pedana menteri, terlalulah susah nak difikirkan dari mana mendapat 480 juta ringgit itu dalam satu akaun. Najib Razak memaklumkan Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini bahawa, 120 juta USD yang dikreditkan ke dalam akaun bank beliau, melalui tiga transaksi bukanlah pendapatan peribadinya. Kalau bukan pendapatan peribadi, jadi, daripada mana? Bekas Perdana Menteri berusia 71 tahun itu juga berkata, wang itu bukan berasal daripada dana SRC Internasional Sendirian Berhan atau kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP. Najib selaku defendant pertama berkata demikian ketika disoal oleh peguam SRC Internasional, iaitu Lim Chi Wei. Pada perbicaraan kes saman syarikat itu sebanyak 1.18 bilion USD terhadap. Najib Tun Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif SRC, Nik Faisal Arief Kamil yang masih bebas. Dalam sesi proseding itu, Lim bertanya kepada Najib, Datu Seri, jom kira gaji tahunan anda berdasarkan jumlah paling tinggi, katakanlah 1 juta ringgit. Tetapi uang sebanyak 120 juta USD telah dikreditkan ke dalam akaun peribadi anda. Uang itu 120 juta USD bukanlah daripada sumber pendapatan peribadi anda. Betulkan, kata Lim. Najib kata, saya tidak pernah kata begitu. Lim menambah soalan. Saya perlu tanya, kerana anda tidak pernah menyentuh mengenai perkara ini di mahkamah. Najib berkata, Berdasarkan dokumen yang dikaji dan dianalisis oleh pasukan pembelaannya, dapat disimpulkan bahawa 120 juta USD itu bukan berasal daripada dana SRC Internasional atau KWAP. Namun, beliau menyerahkan perkara itu kepada mereka untuk dihujahkan kerana aliran wang tersebut adalah kompleks. Kepada soalan sama ada, beliau telah mengarahkan pihak polis, Bank Negara Malaysia atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk menyiasat akaun SRC Internasional yang dibekukan oleh pihak berkuasa Switzerland. Najib berkata, Tidak ada arahan berkaitan akaun terbabit. Tetapi, saya memaklumkan pihak pengurusan syarikat agar berusaha mendapatkan kembali wang itu. Ditanya sama ada, beliau meminta pihak berkuasa terbabit memberikan laporan mengenai siasatan berkaitan akaun yang dibekukan. Najib berkata, Saya menjangkakan mereka akan berbuat demikian kerana adalah penting untuk mereka berbuat demikian. Pada, Mei 2021, SRC Internasional di bawah pengurusan Baharu telah memfailkan saman mendakwa. Najib telah melakukan pecah amanah dan salah guna kuasa serta mempor oleh ganjaran peribadi daripada dana SRC selain menyeleweng dana itu. Sebelum ini, SRC Internasional menggugurkan lima pengarahnya daripada saman itu dan mengekalkan Najib sebagai defenden tunggal. Bagaimanapun, di hadapan hakim Ahmad Fairuz Zainul Abidin bersambung esok. Beberapa komen daripada netizen berkait dengan isu dan tajuk ini ialah, Green Cheetah kata, Green Cheetah kata, Aku dah pun bersara kata Perli sahaja. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi.